Jam 6, dia tuh udah mulai kayak mukanya panik bang, kayak mukanya muka frustasi gitu. Nah sempet gue kasih air, kebetulan air dia udah setengah segini kan. Nih Anies air, gue bilang gitu kan. Dia marah banget, Anies gak butuh air, kata dia. Anies mau sampe puncak, udah bang, dia sama gue, kata dia. Terus kan webbing sama gue, gue bilang, dia gak butuh webbing, gue bilang gitu, dia butuh turun. Assalamualaikum temen-temen, balik lagi sama gue, Joe. Lagi-lagi gue kedatangan pendaki yang super keren. Bang Badru. Halo Bang Joe. Alhamdulillah, sehat Bang. Sehat ya Bang ya? Sehat-sehat Bang. Weh, mungkin banyak dari kalian udah kenal nih sama Bang Badru. Cuman bagi yang belum kenal nih, gue kenalin. Lu siapa Bang? Gue gak tau gue siapa. Gue musuhnya Iron Man kali. Iya, jadi Bang Badru ini bisa dibilang adalah salah satu pendaki yang berpengalaman banget deh dalam hal pegunungan Bang ya. Lu mulai mendaki tuh tahun berapa Bang? 2004 Bang. 2004. Jadi, jaman masih sekolah SMA kelas 1 itu. Itu udah banyak banget gunung yang lu daki ya? Baru beberapa sih, 2 atau 3 waktu itu. Jaman sekolah. Sampai sekarang? Udah banyak dong? Ya, gitu deh. Oke, ya tentu dengan banyaknya gunung yang udah didaki sama Bang Badru, banyak juga nih pengalaman mistisnya. Iya gak? Oke, ya jadi sekarang Bang Badru ini mau membagikan pengalamannya sewaktu beliau mendaki ke Gunung Semeru Bang ya? Iya, Semeru. Semeru. Nah, itu tahun berapa Bang waktu itu? 2019. 2016, kebetulan waktu itu lagi tugas ngantar tamu. Jadi Bang Badru ini guide guys di Gunung Semeru. Jadi kalau kalian mau naik Semeru, hubungin orangnya nih. Oh iya, jangan lupa nih, kalian subscribe juga ya ke Youtube-nya Bang Badru. Apa Bang Youtube-nya, Bang? Badru Caps Lock. Oh, Badru Caps Lock. Tadi deskripsi ya. Jadi Bang Badru tuh bikin juga Youtube tentang cerita-cerita horror pendaki emang ya? Iya. Dan disitu ceritanya serem-serem banget. Kalian harus mampir. Link di deskripsi. Udah, gak usah lama-lama lagi ya. Mode horror aktif. Iya, jadi Bang Badru, gimana tuh waktu itu ke Semeru-nya? Waktu itu, gue lagi tugas nih Bang Jo. Lagi bawa tamu. 14 orang gitu. Kebetulan campuran dari Jabortabek dan Pulau Jawa, sebagian ada dari Sumatera. Nah, singkat cerita, ketemuan di Stasiun Malang. Seperti biasa, kita berkenalan, kita briefing gitu kan. Sesuai interneri, sesuai jadwal. Nah, tiba lah langsung kita di Stasiun Malang. Stasiun Malang, ada lagi satu orang yang mepok di sana gitu. Meeting point di sana. Pagi kita istirahat. Eh, pagi istirahat. Makan-makan di warung dekat Stasiun itu. Nah, jam 9 kita lanjut ke Base Camp Pasar Tumpang gitu. Kita untuk bersih-bersih, mandi-mandi. Jam 10 kita prepare menuju, next jeep ya. Menuju Ranupane, Bang. Itu mungkin orang teman-teman yang udah ke Semeru paham lah ya. Kayak gitu. Nah, sampai Ranupane kita jam setengah 2 atau jam 2, gue lupa. Nah, sampai situ ya briefing Bang sama petugas. Gue akuin sih, kalau untuk Gunung Semeru itu rapi Bang. Masalah manajemen petugasnya gitu. Jadi kita diedukasi gimana sih tentang safety-nya Gunung Semeru. Mungkin teman-teman yang udah ke Semeru paham gitu. Dan itu menurut gue sih keren gitu. Jadi meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Betul gak Bang? Jadi para pendaki gak buta-buta banget gitu. Mungkin di rumah udah baca-baca di internet. Nah, tapi di situ diingetin lagi. Nah, kayak gitu. Itu nilai plus banget buat gue. Sebagai ya seorang yang sering anter tamu lah kayak gitu. Nah, jam setengah asar lah. Setengah tiga. Biasa setelah salat asar, gue langsung menuju Ranupane Gumbolo. Seperti biasa nih, Ranupane Gumbolo jam 8 waktu itu Bang. Atau setengah 9, gue lupa. Nah, di situ ya baik-baik aja gitu. Nah, di hari kedua gue lanjut ke Kalimati Bang. Ke Kalimati, Alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman, seperti biasa gue. Setiap perjalanan gue selalu ngeliat sih tim-tim gitu. Oh, mana sih yang jalan agak lama gitu kan. Ya, perlahan kelihatan kok. Ada yang keram lah. Ada yang fisiknya, weh, udah kayak pembalap, ngebut gitu kan. Atau gimana. Nah, gue yang gue cari itu ya tim-tim yang agak lemah. Bukan lemah sih, yang lagi fisiknya kurang hot. Kurang-kurang fits lah kayak gitu. Nah, ada kebetulan juga waktu itu ada tim kebut tuh Bang. Yang jalan yang maunya duluan aja ya kan. Selalu gue tegur, Bang, bareng-bareng aja. Gue bilang gitu kan. Udah gak usah, buru-buru, buru gak kemana kok. Ini momen kita, kita nikmatin. Kita ngopi bareng, ketawa bareng kan gitu. Diskusi bareng. Sampailah di Kalimati jam setengah empat. Sampai sehali mati seperti biasa, masak-masak. Nah, dan briefing lagi. Gue briefingin anak-anak untuk persiapan summit attack gitu. Disitu gue bilangin banget lah masalah safety. Jacket, pake gator, wajib pake sepatu gitu kan. Karena di puncak, tau sendiri kan Bang Jo, angin kayak apa. Bener, kenceng banget. Kenceng banget. Oh iya, mungkin ada yang belum tau nih. Gator tuh yang itu tuh. Oh iya. Yang buat melindungi supaya pasir gak masuk sepatu. Iya, betul. Jadi, pasir kita gak masuk sepatu ya Bang. Karena kalau pasir masuk sepatu itu sakit banget. Jadi, kayak nih kaki lu. Ini batu-batu krikil itu sakitnya minta ampun. Kayak lutus-tusun. Bener. Jadi, menurut gue kalau buat lu ke Semeru, tolong pake gator gitu. Kalau ini menurut gue gitu. Karena kita cari aman aja ya Bang Jo. Alhamdulillah, jam 1 gue mulai summit. Sampai batas vegetasi jam setengah tiga subuh Bang. Emang dua jam sampai vegetasi itu. Or-or-archopodo ya. Kelik. Nah, makin terlihat siapa yang jalannya agak belakang gitu. Kebetulan gue emang selalu tim sweeper. Untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Nah, jam 3 lewat. Nah, cewek nih Bang. Yang namanya Anis ya. Gue sebut dia Anis aja ya. Nama inisial. Gue gak mau nyebut namanya dia. Dan gue juga bilang ke dia. Oke, gak apa-apa Bang. Ceritain aja kisah ini. Katanya dia. Yaudah. Nah, si Anis ini fisiknya lumayan besar ya Bang. Agak gendut gitu kan. Jalan yang lama banget Bang. Jadi, di pasir gue jam 3 lewat 15 menit. Dia tuh setiap 2 langkah nge-race. Diem. Setiap 2 langkah diem. Dan gue selalu backup dia gitu. Gue bilang, Anis ayo jalan aja. Gue bilang, jangan lama-lama disini. Karena angin kan Bang. Iya Bang. Yaudah. Sampai dia gini Bang. Di pasir tuh. Merangkak. Padahal gue pribadi biasa aja gitu ya. Karena emang dia satu belum terbiasa. Mungkin badannya agak gede. Kayak jadi kayak upak di pasir gitu loh Bang. Gue bilang, Anis ngapain gitu? Kata dia, iya Bang susah banget naiknya. Emang gimana sih? Akhirnya gue ajarin. Pas nginjak pasir pertama itu pasirnya lengser banget. Akhirnya, wah mukanya udah pasir semua itu. Udah singkat cerita. Jam 6. Dia itu udah mulai kayak mukanya panik Bang. Kayak mukanya muka frustasi gitu. Gue sampe puncak gak sih? Sampe tetep gue hibur. Mulai ragu ya. Mulai ragu tuh dia sampe situ. Nah pas di jam setengah tujuh. Udah mulai nih Bang. Gue sempet cekcok sama dia. Bukan cekcok sih. Dia kayak marah gitu Bang sama diri-dia sendiri. Nah sempet gue kasih air. Kebetulan air dia udah setengah segini kan. Ini Anis air. Gue bilang gitu kan. Dia marah banget. Anis gak butuh air. Anis mau sampe puncak. Iya sabar. Gue bilang gitu kan. Nah disitu emang gue sabar banget Bang. Lu bayangin kan. Dari pegetasi jam 3 subuh. Sampai di pasir itu. Gue udah jam 6. Eh udah hampir setengah tujuh lah. Udah matahari udah mentering banget gitu kan. Sedangkan di semia hari itu. Jam 6 aja matahari udah panas kan. Nah terus. Dia mulai emosi disitu Bang. Sama diri sendiri sih. Dia kayak. Gue bisa. Gue bisa. Kayak gitu. Cuman dia. Ya fisik dia emang waktu itu emang lagi kurang gitu. Gue nganggap dia lemah enggak. Cuman lagi kurang fit aja. Akhirnya gue back up. Gue back up. Nah jam 9. Ada tuh tim yang. Tim depan tuh. Peserta gue juga udah mulai turun tuh Bang. Pelan-pelan. Lah Bang Badru masih disini. Kata dia gitu kan. Iya. Ini backup sih. Aman kan di depan. Aman Bang. Yaudah. Turun. Nah kebetulan emang kalo setiap samit. Anak-anak gue wajibin. Jangan pernah sendiri. Minimal 2 orang jalan. Siapapun lu itu. Gue bilang gitu kan. Terima kasih tim kita gitu kan. Jangan lu sendiri. Alhamdulillah tuh Bang. Timi sama galetain depan juga. Turun tuh 2. 2 gitu kan. Posisi jam setengah 10. Nah disitu tuh dia mulai gini Bang Jo. Gue bilang. Nis. Yuk kita turun. Anis udah kehabisan waktu. Maksudnya gitu. Berarti masih jauh dari puncak? Jauh banget Bang Jo. Itu dari jam 3 subuh. Sampai setengah 10. Kalo kita nih ya. Bang Jo sama gue juga. Mungkin 1 jam Bang. Sampai tempat gue itu. Gitu kan. Dan dia setengah 10. Lu bayangin Bang Jo. Betapa sabarnya gue. Tunggu dinginan Bang. Gue udah begini-gini. Ayo Kak jalan dong. Gue sampe bosen sampe ngerokok Bang. Sampe kopi gue di termos. Udah habis buat backup dia doang. Karena gue anggap. Ya ini tanggung jawab gue gitu kan. Selama dia masih bisa. Ayo gue temenin gitu. Pada akhirnya jam setengah 10. Gue bilang gini ke dia. Nis. Ayo turun. Anis udah kehabisan waktu. Anis inget kan. Di base camp pas di briefing. Batas maksimal jam 10. Setelah itu resiko. Terlalu bahaya lah. Dari itu kan ya. Letupan itu kan Bang. Ke arah tudaki. Racun. Dan juga panas matahari bikin kita ngedrop. Terus dia keke. Gak mau. Anis mau sampe puncak. Kata dia gitu kan. Yaudah gue diem aja kan. Ya pokoknya antara sabar dan. Yaudah lah. Mau gimana lagi kan gitu. Gue di tugas. Dia sempet bentak-bentak gue gitu Bang. Lu udah gue bayar Bang. Kata dia gitu kan. Terus. Oh langsung gue diem kan. Terus gimana maksudnya. Udah ayo ikutin aja. Kata dia gitu. Wah akhirnya gue bilang. Eh gak usah bahas-bahas masalah duit. Gue bilang gitu kan. Gue disini masih tanggung jawab. Gue bilang. Dan lu gue ajak turun. Itu tanggung jawab gue dong gitu. Ya akhirnya udah. Sempat cekcok lah gitu kan. Tetep gue gak mau emosi gitu loh Bang. Cuman cekcoknya itu bikin. Ayudah lu turun gitu kan. Karena lu kehabisan waktu gitu. Sampai dia bilang gini. Yaudah Abang turun-turun saja. Kata dia. Aku lanjut ke atas. Kata dia gitu. Demu sendirian. Iya. Kebetulan emang Bang. Waktu itu pendakian lagi sepi banget Bang. Dan gue tim terakhir yang naik. Gitu. Nah. Setelah gue debat cekcok. Gue bilang gini kan. Udah jangan gak usah kayak gitu. Tenang aja. Nanti balik lagi. Gratis. Ikut trip Abang. Sampai gue bilang kayak gitu Bang. Gue karena gue sayang sama dia. Gitu tanggung jawab gue. Nah. Tiba-tiba gue lagi debat kayak gitu. Ada nih Bang. Salah satu pendaki. Gue gak tau itu. Dia nongol dari mana. Lima orang rombongan. Ceweknya dua atau tiga. Gue lupa. Ya pokoknya dia berlima deh. Nyusul gue Bang. Gue kaget. Lah kok ada pendaki. Gitu kan. Dan ceweknya ditarik pake webbing. Sama pendaki itu. Gue sempet nanya. Bang dari mana? Dari Bekasi dia itu. Dari Bekasi. Gue tanya. Abang naik jam berapa? Dia naik jam 4 subuh. Dia kesiangan. Siang banget ya. Kesiangan dia katanya. Gue kesiangan Bang. Ternyata yang gak bawa itu gait juga. Cuman. Ya ntar gait-gaitan. Nah gue gak paham. Lanjut cerita. Nah. Si rasa percaya diri si Anies ini naik lagi Bang. Karena ngeliat. Ada rombongan lagi gitu loh. Sedangkan si cewek itu. Ditarik pake webbing. Gitu. Caranya dia. Tekniknya dia. Gitu kan. Pake webbing. Nah. Terus gue diem kan. Eh kata dia. Kata si siapa. Orang yang Bekasi itu. Gaitnya itu. Bang itu temannya kenapa? Kok gak nyampe-nyampe? Dia nanya. Dia sempet nanya. Sampai start jam berapa? Gue bilang jam 1 dong. Oh gila lu. Jam 1 baru sampe sini. Liat aja Bang. Gue bilang gitu kan. Ya dia sempet. Udah Bang. Temen lu sama gue sini. Pake webbing. Wah langsung tuh. Rasa percaya diri si Anies ini. Naik lagi dong Bang. Ya Allah. Gue liat muka dia udah pengen turun gitu kan. Naik lagi tuh gue irahnya. Gue diem disitu. Akhirnya. Bener Bang. Dia ngikut webbing. Ditarik. Jadi si Tomnya. Ditarik. Satu. Si Gaitnya naik lagi. Tarik lagi. Kapan nyampe nya kayak gitu kan. Gue bilang gini. Ayo Anies turun. Gak mau Bang. Anies ikuti aja. Dia mau bantu Anies kata dia. Yaudah silahkan. Langsung si Gaitnya ini. Dia bilang gini. Udah Bang. Dia sama gue. Kata dia. Terus kan webbing sama gue. Gue bilang. Dia gak butuh webbing. Gue bilang gitu. Dia butuh turun. Dia udah kehabisan waktu. Gue kata gitu kan. Mungkin si Gaitnya gak tau nih. Kondisinya kayak apa gitu kan. Tetep tenang aja Bang. Gue aja bisa kok. Ya. Di hati gue. Ya iyalah orangnya lu tarik. Orang normal kok. Orangnya gitu kan. Iya Bang. Maksudnya ceweknya biasa gitu. Fisiknya ya. Tidak. Seperti Anies itu. Maksudnya. Lebih kuat. Gue liat. Biasa dia cuma manja aja kan. Kenapa dia tarik gitu kan. Ini mah tanpa tarik. Gue bisa. Gue juga pake track record. Gue dondorong di belakang. Nah udah tuh. Akhirnya si Anies ngikut tuh. Sama si webbing itu. Tetep Bang. Gue masih ngikutin dia di belakang. Mulai si orang bekasinya itu. Gue gak menyebut namanya ya. Gue masih inget namanya kok. Orang bekasinya itu udah mulai capek nih Bang. Dore-dore si Anies. Karena udah satu. Gende. Gendut. Eh gendut. Besarlah besar. Terus lama jalannya. Ditarik webbing pun dia macet gitu Bang. Ya kayak gue bilang tadi. Dua langkah ngeres. Dua langkah ngeres. Webbing gak guna Bang. Kalau kayak gitu. Kecuali emang lu tarik beneran. Dan baru guna tuh. Jadi lu seret-seret. Kalau webbingnya cuma pegangan aja. Intinya dia langkahnya dua kali ngeres. Dua kali ngeres kan. Terus ngeresnya tuh sekali ngeres berapa lama tuh? Wah bisa mungkin setengah batang kali nih Bang. Kalau udah ngeres beneran ya. Wah kacau gitu. Dua batang gue ngeres. Udah Bang pulang-pulang aja. Aku sama dia. Tetep Bang rasa tanggung jawab gue masih ada gitu ya. Gue gak mau ninggalin lu gitu loh. Kan dia rombongan lu Bang ya. Bener. Tim gue walaupun gue baru kenal. Tetep ini lagi tugas gue tanggung jawab gue. Nah tiba-tiba jam 10 lewat kurang lebih gue lupa. Ada nih rombongan dua orang Bang. Peserta gue juga turun. Nah dia bilangin lah Bang Badru. Dikirin udah turun Bang. Iya. Gue bilang. Nih sini. Nih gue panggil sini. Deketin gue. Iya kenapa Bang. Lu jadi saksi ya. Nah sebelumnya gini Bang. Gue debat lagi tuh sama si Anies. Terus dia bilang. Udah Bang turun-turun saja. Wah pokoknya gue cek cok-cek cok. Tetep gue gak mau bentak juga Bang. Dia bahasanya kasar. Karena bukan bahasanya sih. Mungkin dia orang seberang ya. Gue gak mau nyebut nama. Cara ngomongnya gitu ya. Iya kasar. Gue sih oke lah. Emang lu buat gue seperti itu. Nadanya tinggi banget Bang. Tetep gue ya keep sabar lah. Akhirnya gue bilang gini. Yaudah Anies mau turun gak? Gue bilang gitu. Enggak. Mata dia mau ikut abang ini aja. Yaudah. Abang udah ngebilangin. Dan abang sampai sini. Kalau Anies gak mau turun. Abang gak tanggung jawab. Gue bilang gitu. Sampai sini tugas abang. Lesai. Kalau Anies kenapa-kenapa di atas. Ya abang gak tanggung jawab. Gayet pun sebenarnya cuma sampai kalimat. Bang batasnya. Iya gak? Karena ada peraturan tuh. Cuma gue tanggung jawab sampe puncak gue anterin. Nah yang gue bilang tadi Bang yang turun. Dia jadi saksi. Gue ambil namanya juga ya. Ya gue sebut si Andi. Dia berdua. Di sama si Tole. Le. Lu saksi ya. Kalau si Andi sih gak mau turun. Gue bilang gitu. Dan gue udah bilang ke dia nih. Tadi denger. Iya Bang. Eh dia langsung dibilangin. Nis. Puncak masih jauh. Lu tau gak Nis. Gue disini nih. Dia ditetak ini tuh. Dia jam setengah lima Bang. Anak-anak. Setengah lima subuh. Yang tempat gue ahap diri itu. Lu bayangin Bang. Gue udah jam-jam sepuluh disitu. Dua jam sepuluh lewat. Katanya. Gak apa-apa. Bodo amat. Aku mau puncak. Kata dia. Jauh-jauh. Aku dari Pulau Sempurang. Masa gak sampe puncak. Nah. Terus gimana Bang Badru? Ya udah. Lu saksi kan. Gue bilang gitu. Terus mau gimana lagi. Gue bilang kayak gitu. Masa gue gamper anak orang. Gue tarik-tarik. Gue sehat-sehat kan gak mungkin kan. Kebetulan emang ada orang yang mau tangan jawab nih Bang. Yang orang gue kasih. Yang mau ngantriin. Sampai Sino. Yaudah Bang. Gue saksi. Kata dia. Yaudah. Terus gue liat kan si Hanis. Airnya udah mulai habis Bang. Itu kan ada dari gue. Gue kasih. Nis nih. Air abang masih penuhan. Emang gue kalau itu bawa air tiga Bang. Bukan buat gue pribadi. Buat mereka. Pasti pada kehabisan. Nah gue kasih satu botol gede. Nih. Udah Bang gak usah. Pegang. Mana? Cembilan Masa Adaga. Ada nih. Itu bukan cembilan. Itu mah. Itu mah permen. Gue kasih biskuit. Roti lah kayak gitu kan. Buat bekal dia di atas. Udah sekali lagi ya Bang tanya. Hanis mau turun gak? Gak mau Bang. Kekuah dia. Akhirnya udah naik ke atas. Ayo kita turun. Nama anak yang turun. Gue bertiga akhirnya. Gue berhenti. Gue ngerokok dulu. Gue liatin. Ya tetep seperti itu Bang. Gue liatin. Wah. Tetep hati gue gak tenang. Akhirnya. Udah Bang. Yuk kita turun aja. Biarin. Dia tanggung jawab sendiri. Gue saksi kok. Kalau kenapa-kenapa. Tetep di hati kecil gue gak bisa kayak gitu. Akhirnya yaudah. Gue turun. Gue nyampe kali mati itu jam. Pokoknya ya 40 menitan lah. Jam berapa? Jam 11 gitu. Gue lupanya. Setengah 12. Nah akhirnya gue masak-masak lagi. Jadi kali mati. Gue tungguin ya Bang. Sampai jam 2. Gak turun-turun. Gak turun-turun. Terut. Akhirnya jam setengah 3. Porter gue nanya. Pak D. Bang itu mana si Hanis? Belum panik. Belum turun-turun. Waduh. Udah sore banget ini. Gitu kan. Sedangkan pendaki udah gak ada lagi tuh Bang. Yang turun-turun. Setelah pada yang turun gue tanya. Bang. Tentu cewek gak di atas. Gak ada Bang. Kayak gitu kan. Tentu rombongan gak. Gak ada. Kayak gitu. Nah sampai jam 1. Jam berapa ya? Pokoknya jam 11 terakhir lah pokoknya itu. Udah. Gue khawatir di bawah tuh. Dikali mati. Jam setengah. Eh jam 3an. Akhirnya gue ke lapangan tuh Bang. Ngeliat yang di puncak tuh. Keliatan tuh. Kalau ada. Oh jalurnya tuh. Ngeliat gak ada orang. Gak ada titik-titik. Sampai gue latihin. 10 menit. 20 menit lah. Gue ngerokok. Pak D. Gak ada tuh gimana? Yaudah Bang. Kita ke tenda dulu kita ngopi dulu. Yaudah. Gue ngopi. Pak D. Sampai jam setengah 4. Dia gak ada kabar. Kita naik ke atas. Siap Bang. Yaudah. Nah jam 3 kurang berapa. Gue lupa tuh. Orang Bekasi turun nih Bang. Orang Bekasi yang narik itu? Iya. Yang narik itu. Turun sama romongan dia. Complete ya. Nah. Dia kebetulan. Emang tenda gue tuh gak jauh dari arah turun. Dan gue pas banget lagi ngeliat muka dia. Nah. Arin turun tuh. Gue seneng banget dong. Alhamdulillah. Pas dulu ternyata. Dia nyiapin gue. Bang gondrong. Waktu itu gue masih gondrong Bang. Sebelum Corona gue gondrong. Temannya mana yang cewek? Blah. Dia nanya gue Bang. Gue bilang. Lah bukan nama lu? Tadi gue tinggal Bang di atas. Goblok. Barang kan nama gue. Nah. Ya bener ya. Gue kaget dong Bang. Ah goblok lu katanya gue. Iya Bang. Abis jalan lama. Kan gue bilang. Dia gak butuh webbing. Gue bilang kayak gitu. Dia butuh turun. Terus lu tinggal di mana? Tadi Bang. Sebelum sampe puncak. Jam berapa? Antara jam berapa? Setengah satu atau setengah dua gitu. Wah kata gue. Langsung. Padai ini orang apa? Yang tadi nitip. Wah. Namanya porter gue ya. Mau bapak lah. Udah sesepus itu. Mana anak saya? Kata dia gitu. Tadi Padai. Saya tinggal-tinggal. Wah langsung. Abang jangan turun dulu. Gue bilang gitu. Nanti abang sebagai saksi. Yaudah. Nah itu gue. Masalah itu gue gak mau bilang disini ya Bang. Itu terlalu internet. Anak. Ya you know lah. Akhirnya. Udah Padai. Padai siapin barang-barang Padai. Kita naik ke atas. Bener ya Bang? Iya. Yaudah yuk. Kebetulan emang gue selalu bawa kompas Bang. Setiap naik gitu. Gue bawa. Gue siapin barang-barang gue. Buat suruh pep. Gue anggap. Ya gue lagi suruh pep. Dadakan nih. Kayak headlamp. Gue bawa langsung. Tiga-tiganya gue bawa. Padai bawa headlamp dua. Iya. Punya satu doang Bang. Pinjem anak-anak. Pinjem. Akhirnya anak-anak gue bilangin. Lu semuanya di tenda. Kalau gue belum turun. Jangan lah yang namanya. Ke keran gumbolo. Disini aja kayak bermalam lagi. Makanan tuh logistik ada semua. Tinggal masak sendiri. Iya Bang. Akhirnya jam setengah empat. Gue naik nih Bang. Sama porter gue. Lu tau gak Bang? Gue udah ajak lari sama porter gue. Yang biasanya dari kali mati. Kalau gue bawa tamu nih rombongan. Sampai kali mati. Sampai batas pegetasi. Itu kan biasanya dua jam. Kalau gue bawa tamu. Gue udah ajak lari. Setengah jam Bang. Sampai? Sampai batas pegetasi. Lu bayangin ya. Setengah jam gue. Wah. Wah. Ayo Bang lanjut lagi. Ke buru malam. Lalu lu Pade. Saya baru turun nih. Belum tidur. Belum ngapain. Pade mah enak di base camp aja. Habis gimana Bang? Ke buru gelap. Yaudah gue lari lagi Bang. Sampai. Itu sebelum ini Bang. Sebelum Arco Kodo. Karena kayak ada tikungan gitu. Nah tiba-tiba si Pade ini. Dia diem. Bang diem dulu. Gue digituin sama Pade. Apalau gue gini Bang. Cuma gini dong. Situ diem. Tau nafas doang Pade. Udah diem dulu. Tiba-tiba dia merem Bang. Ya namanya mungkin. Orang situ paham lah ya. Hal-hal yang kayak gitu. Dia diem. Merem Bang. Manggil namanya Anies. Abang. Sudah diem juga. Diem. Ya apalagi gue cuma nafas doang Bang. Masih ingap gitu kan. Akhirnya gue tahan. Nyeselkan. Malah ketawa lagi. Gue romenin sama dia Bang. Yaudah Pade. Saya serius. Cuma nafas doang juga sih. Galak banget. Yaudah. Jauhan. Yaudah. Dia kayak bukan semedis sih. Diem. Gak cahit kursi. Manggil gini Bang. Anies. Kayak gitu pelan. Anies. Anies. Oh. Ayo Bang. Jalan lagi. Lanjut. Gitu Bang. Oke. Nah. Pas. Arcopodo. Sebelum Arcopodo kan Arcopodo. Ini kan kayak gua-gua gitu Bang. Iya. Nah. Disitu tuh dia diem lagi. Diam. Bang diem. Yaudah. Akhirnya gue tahan nafas. Gue langsung ngejauh aja deh. Tengah doangnya dinagih. Dia pelan lagi. Anies. Langsung pencang banget. Anies. Wah teriak gitu kan. Nyahut Bang dia. Ada di tebing sebelah sana. Jadi. Ini posisi jalur utama. Dia. Pundukan. 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 Empat pundukan. Empat pundukan itu. Gitu. Nyahut. Iya. Wah. Ada suara tuh. Kata dia. Coba. Anies bukan. Iya. Tapi kecil suaranya Bang. Iya. Karena jauh kan. Jauh gitu. Tapi ngegemba gitu Bang. Anies. Anies. Iya Bang. Ini Anies. Alhamdulillah. Langsung. Tiba-tiba. Polter gue turun Bang. Ke jurang. Bang. Padai mau kemana. Mau nyamperin Anies. Sini dulu. Gue bilang gitu. Ngapain nyamperin dulu. Sini dulu. Kita lihat nih. Kompasnya. Jamin turun-turun. Ntar gak bisa pulang. Iya kan. Akhirnya gue buka kompas tuh Bang. Gue. Gue tandain lah nih. Arah gue kemana nih. Kemana-kemana. Terus buat gue balik nanti tuh. Kebetulan nanti ada rekamannya video. Asli. Pas evakuasi nanti. Gue kasih ke lu. Akhirnya. Pak D nih. Pak D oke. Nih gue ikut tuh di pohon nih. Koordinat kita arah balik. Kita turun. Siap Pade. Pak D depan ya. Saya buka jalur. Saya di belakang mantau. Jadi ketika si Pade buka jalur itu. Ketika dia ada jurang atau gimana. Keliatan dia di atas tuh Bang. Pade kiri. Itu jangan itu jurang gitu kan. Itu mentok. Akhirnya gue koordinir dia. Dia turun. Gue di atas. Dia mau naik. Gue turun. Kayak gitu Bang. Jaga jarak jauh. Nah akhirnya. Nyampe lah. Alhamdulillah. Itu jam berapa ya. Jam setengah lima. Hampir jam lima. Tapi keadaan. Alhamdulillah. Waktu itu cerah banget Bang. Itu jam setengah lima. Kalau di kota itu. Kayak masih jam dua. Cerah banget. Mataharnya kuning banget gitu Bang. Ada di videonya nanti. Setelah disitu. Ketemu lah deh tuh. Akhirnya. Alhamdulillah Bang. Untungnya. Itu bocah. Bukan jatuh di belakang tujuh lima. Yang dalamnya tiga puluh kilau. Eh ini yang tujuh lima meter. Untungnya bukan disitu jatuhnya. Yang dipundukkan yang lima meter. Jadinya kayak cogelakan gitu Bang. Nah baru belakang tujuh lima. Untungnya disitu dia jatuhnya. Alhamdulillah. Jadi masih sadar. Muka badannya udah kayak bedak semua tuh. Pasir kan. Wah udah gak kearuan. Disitu dia nangis-nangis Bang. Apaan ya Abang badan. Kayak gitulah. Gue diem. Dikiran Abang marah sama Anies. Kayak gini-gini. Eh udah Anies gak usah gitu. Kalau Abang marah. Abang gak mungkin disini dong. Nyapein Anies. Maafin Anies. Sudah marah-marah ke Bang Badru. Nangis-nangis. Anies hampir mati. Ya udah. Udah santai-santai aja. Gue bilang. Santai aja. Udah. Ayo. Anies gimana kakinya. Alhamdulillah gak kenapa-kenapa Bang. Maksudnya jatuhnya itu gak seleo. Gak patah. Cuman agak lemah aja. Nanti videonya ada. Oke Pak De. Kita evakuasi. Saya jalan duluan Pak De. Pak De nuntun dia ya. Iya. Make sarung tuh sama Pak De. Tarik-tarik. Jam setengah enam. Ketemulah titik koordinat lagi tuh Bang. Itu masih cerah banget Bang. Alhamdulillah. Entah anugerah. Entah apa gitu ya Bang. Nah disaat gue buka jalur. Tiba-tiba. Pak De gue gini. Anies diem dulu deh. Wah diselawatin sama Pak De. Selawatin. Oh salamahumma salli ala sayyidina muhammad. Kayak gitu. Ikutin Bang. Ikutin ya Anies. Diikutin. Terus dibaca-bacain. Ayat-ayat gitu. Ngikutin. Dia ngikutin Bang. Alhamdulillah hirobbil alamin. Ngikutin. Alhamdulillah. Gue ketawa di pojokan Bang. Sambil ngerokok. Gue ketawa. Pak De gue. Amang kenapa ketawa. Dia juga ketawa kan. Enggak apa deh. Orang lagi ini juga lagi serius. Iya Pak De. Gue ketawa di ujung-ujung. Ya Allah. Dia terus kata gue. Pak De. Sini aja. Sini bentar sini. Sini dulu. Tadi dulu Bang. Lagi genting ini kata dia. Sini dulu. Kenapa sih? Si Anies kan non-muslim. Kenapa gak disahadatin sekalian. Dia ketawa gak. Abang kenapa gak bilang kalau dia non-muslim. Tapi dia ngikutin Bang. Dia panik kan ya mungkin ya. Gue ketawa. Panteng lo ketawa aja Bang. Gak tau dia gitu. Lagi sih Pak De. Ya Allah. Udah. 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 Lanjutin. Gue ngerokoknya di ujung. Jam setengah enam. Gue turun tuh Bang. Ke Kalimati. Itu dia jalan agak pincang sih. Nah. Gue bilang sebelum sampai Kalimati. Tenda gue bilang. Nanti di bawah netizen banyak. Dan para petugas. Dan siapapun itu. Bahkan orang yang baru dateng pun. Bakal ngebully Anies. Karena mereka dibawa udah tau. Koronologinya kayak gimana. Anies disuruh turun gak mau. Nanti Anies udah iya aja. Minta maaf sama mereka. Gak tiba. Katanya gak usah ngelawan. Karena emang Anies posisi salah. Dan abang bukannya abang. Ngadu ke mereka. Kalau abang seperti ini enggak. Abang ngomong apa adanya. Dia gue suruh turun gak mau. Gitu. Tuhan. Nah. Oh iya bener Bang. Nyampe tenda. Oh netizen banget. Oh ini orangnya. Ini orangnya. Lu diem. Lu siapa? Lu baru nyampe kan? Lu gak tau apa-apa ceritanya. Lu tadi gak ada disini. Dia baru nyampe Bang. Gitu. Oh gak usah jadi so jagoan. Gitu kan. Akhirnya gue taruh tenda. Gue netizen rame. Udah Anies makan aja. Udah diem. Nah karena kondisi dia masih dalam keadaan gitu Bang. Dia diikutin Bang sama makhluk di atas. Diikutin. Pokoknya ntar nih di endingnya. Gue ceritain. Ini perjalanan dulu. Disitu gue kasih makan. Gue tanya. Anies masih kuat gak buat turun? Kuat Bang. Beneran. Coba keluar tenda. Lompat-lompatan aman kakinya kan. Enggak seleo gitu. Badan cuma lembas doang Bang. Kuat itu mau buat turun ke Rado Pembolong. Kebetulan logistik gue. Sebagian gue tinggal di sana. Di warung. Gue kasih makan jam 9 malam. Udah tuh jalan turun. Ya antara malam dah. Akhirnya semua guide. Porter semuanya ngumpulin disitu. Gue 17 orang totalnya. Dan si Pade selalu selawat. Selalu selawat ya. Tapi sampe tawa-tawa. Selawat. Kenapa si Pade tawamu? Ingat di atas Bang. Sadat. Udah serius. Ya udah gantiin serius. Ya udah. Sampai dia nyetel musik. Bok gitu kan. Bok ngapapa ya. Kata dia gue selawatan. Karena si Aniesnya ini. Masih dikelilingin Bang. Sama makhluk-makhluk di atas. Jadi si Pade itu. Ya udah lah. Gue selawatin gitu. Nggak apa-apa lah. Luan muslim juga. Yang penting gue selamat. Nyampe lah Rado Pembolong. Jam nyampe Rado Pembolong. Jam 11. Atau jam setengah satu gitu. Pokoknya udah malam banget. Akhirnya anak tidur. Nah pagi. Seperti biasa Bang. Kayak warga lokal gitu kan. Ya penjual-penjual gitu. Warung-warung. Bang mana orangnya? Ya emang Mbak Druk. Tadi. Tuh lagi di tenda Pak. Gini-gini. Wah kalau dibilangin ya. Ya seperti biasa lah. Nasihat kayak gitu kan. Udah Pak. Alhamdulillah selamat. Dia orang beruntung. Yang langsung ketemu. Di hari ini juga gitu kan. Iya. Aduh emang kacau. Jangan gara-gara dia. Nanti saya tutup dagangan. Oh. Iya bener juga sih. Kalau dia hilang kan. Gunung ditutupkan 7 hari. Buat evakuasi dia kan. Jadi kayak yang dagang. Gaet atau portal. Nggak usah kerja kan. Yaudah alhamdulillah. Pagi. Eh siang. Gue cabut ke base camp. Sampai base camp. Baru cerita dia. Kenapa bisa kayak gitu. Bang. Anies. Pas di puncak gini bang. Kenapa bang nanya tuh. Kononologinya. Tapi Anies kan. Kata bang. Nanti kita dibawa aja. Ini bang. Ini mistis banget bang. Kata dia. Anies. Ambil nangis-nangis bang. Nangis-nangis. Kayak gimana ya. Kayak. Dan gue. Anjir. Kan lu. Gue gak apa-apa. Gue rasa kayak. Lagi pacarnya berantem gitu. Akhirnya dia cerita. Bang. Lu tau gak bang. Kata dia. Pas. Gue tuh bang di pasir. Ngeliat bang Badru. Kesel. Malah bang Badru gak salah apa-apa. Kata dia. Jadi bawa emosi aja bang. Liat gue. Dan bang Badru masih ada ketawa-ketawa. Masih bisa bercanda. Malah baik. Gue gak tau bang. Di hati kecil gue gak mau marah sama lo. Tapi gue marah aja bawa aneh. Emosi ngeliat muka lo. Terus gimana lagi. Bener kata bang Badru. Sampai puncak gue jam 2. Estimasi waktu. Gitu kan. Terus nyampe puncak. Sampai bang kata dia. Lu tau gak bang. Lu tau kan bang. Kalau mau puncak itu sebelum kan ada tebing ya. Melipir. Nah sampai puncak. Nah di tebing itu. Dia denger suara. Orang foto-foto di atas bang. Di puncak itu. Rame kata dia. Orang teriak-teriakan. Kayak gitu lah suara-suara. Kayak pasar gitu. Orang nyampe foto-foto. Pas sampai puncak. Sepi. Kaget dia. Gak ada siapa-siapa. Ada puncak. Jam 2 siang ada siapa bang. Wah kata dia. Di atas sepi bang. Udah akhirnya. Anis foto-fotonya sendiri selfie-selfie. Terus lama gak di atas? Lama sih bang. Setengah jam. Karena Anis capek kata dia. Oh. Terus. Nah. Dia turun ya bang. Jam berapa? Dia bilang. Setengah 3 deh kalau gak salah. Dia turun. Nah. Sepanjang dia turun di pasir. Dia gak sadar bang. Kayak orang tidur. Digandeng sama 2 orang. Turunnya tuh. Di jalan. Kayak tidur aja bang. Tidur kata dia. Tiba-tiba jatuh di tebingnya tuh. Yang 5 meter tadi. 2 orang ini apa? Siapa? Ntar di endingnya. Terus gimana? Jatuh bang. Gue disitu. Dan baru sadar. Gue dimana? Gitu kan. Kok gue ada disini? Kayak gitu. Terus. Yang 2 orang itu siapa? Itu bang. Kayak sosok lah. Gue gak mau ngebutin bentuknya. Pokoknya sosok kedua itu. Ngegandeng. Kayak ngajak kita. Kayak lagi. Ayolah jalan. Tapi gue tidur gitu kata dia. Gue gak sadar bang. Tiba-tiba gue udah disitu. Dan inget. Lu doang nama lu yang gue inget bang. Kata dia. Sampai gue nangis-nangis. Karena lu. Dia. Dia ingetnya gue dibentak-bentak sama dia. Gitu kan. Terus. Pas. Anis jatuh. Udah gak ada lagi orang itu. Serius. Bang ngapain si Anis bohong. Kata dia gitu. Nah. Kan dia turun nih bang. Ya dia kan pasti naik. Nah yang orang Bekasi ini. Yang orang Bekasi kan turun bang. Duh tau Semeru kan. Tracknya gak jauh kan. Iya. Nah. Orang Bekasi turun. Dia kan posisi masih di atas. Kalau emang ditinggal ya. Kok kenapa gak ketemu bang. Nah itu dia. Nah. Si orang Bekasi. Dia selalu ngeliat ke kanan. Pertama dia turun. Ngeliat si Anis ini nyari. Si Anis selalu. Kata dia gue selalu ngeliat kesana bang. Ngeliat si orang Bekasi. Yang turun. Gak nge-nemu bang. Secara logika kan cuma gini. Jauh ini doang. Iya. Nah. Terus kata ya. Ada kata keluarga kita. Matanya ditutupin. Gak dikasih liat. Gitu. Sama ya. Ditutupin lah sama makhluk gitu kan. Nah terus. Tempat dibahas tuh. Masalah makhluk itu. Ya jadi. Ya itu penghuni yang di atas. Sudah suka sama si Anis. Gitu. Dan. Suka. Suka. Dan pengen mungkin ya. Si Anis jadi penghuni situ. Alhamdulillahnya dia jatuh di. Yang lima meter ya bang. Bukan di. Wah dalam banget gitu kan. Ya kan kebetulan ya. Mas kejadian itu ya. Ada orang boleh meninggal. Kalau masalahnya. Yang dia. Sama gait ketibaan. Batu. Tahun sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kata porter. Alhamdulillah itu orang. Pertama. Yang. Ilang di hari itu disitu. Langsung ketemu. Kayak gitu kan. Itu kejadian buat dia pengalaman. Pengalaman banget katanya dia. Gue bilang gini ke dia. Alhamdulillah. Anis masih dikasih kesempatan kedua. Gue bilang gitu. Anis ingat kan kata-kata ini. Puncak bukan segalanya. Pulang ke rumah. Adalah tujuan utamanya. Bener gak? Dan Anis disini dapet praktek lagi. Bukan materi lagi. Dan ini panjang berharga. Nangis bang. Kejer. Dia langsung. Makasih bang. Makasih kayak gini. Dia bilang. Berhutang nyawa lah sama gue. Gue bilang. Gak usah bertanggung tangan. Gue bilang. Ini pahala buat gue juga kok. Tapi abang punya syarat. Punya terpemintaan. Tolong dikabulin. Apa bang? Abang mau baso. Sekarang turun di bawah. Turun dia langsung bang. Udah simple kan. Yaudah. Lu gak usah bertanggung budi sama gue. Udah selesai kan. Udah dibayar tuh. Pake baso. Yaudah. Alhamdulillah tuh. Jadi gini bang. Pernah kejadian juga nih. Ini 2018. Ini langsung. Masih masuk ke hot. Ke Anies juga ya. Kisah si Anies ini. Kenapa dia bisa dibawa ke 75. Sama makhluk itu. Jadi 2017 sama 2018. Gue sempet bawa tamu juga. Kejadian juga nih bang. Hal yang sama. Diganggu sama makhluk yang di puncak. Tapi kesurupan. Gitu. Nah. 2017. Itu di atas jam 10 juga. Iya. Gue sampai puncak jam setengah 12. Karena emang dia maksa. Oke. Fisik dia oke gitu kan. Karena emang cuaca waktu itu. Sampai di atas jam setengah 12. Ketika turun. Sampai kali mati. Baru naruh pantat. Kesurupan tuh cewek. Kesurupan. Dan makhluknya tuh bilang. Ya kamu banggu saya di atas. Saya sedang berkumpul di atas itu. Saya sedang berkumpul. Saya sedang berkumpul. Ya kan kita gak tau ya kan bang. Dia kayak gimana-gimananya. Dia ngomong bahasa Jawa. Kayak gitu sih. Tapi yang translate-in temen gue yang ngerti Jawa. Dia bilang temen gue. Saya kan saya gak tau. Kayak gini-gini. Ya di pokoknya di atas itu. Sedang berkumpul. Makhluk-makhluk itu. Nah kejadian yang kedua. Yang di 2018. Itu di bulan April. Sama kejadian yang sama. Yang kesurupan cowok. Itu gue jam 11. Lewat berapa gitu. Gak sampai jam 12. Sampai puncak juga. Sama kejadiannya kayak gitu. Kesurupan juga. Kesurupan juga. Dan dia bicara. Kalian ganggu saya di atas. Kami sedang. Ya kesenang berkumpul lah. Bahasa dia dengan bahasa Jawa gitu kan. Ya dan. Si Anies ini di 2019. Ya itu. Mungkin digangguinnya lebih. Extreme ya. Jatuhnya kayak gitu kan. Dibawa ke belan 75. Ya mungkin. Alhamdulillah dikasih kesempatan kedua bang. Yang. Karena dia gak sadar gitu. Dia bilang tidur. Tidur. Pas turun itu kayak tidur. Tidur. Tiba-tiba. Gue berkak. Gue dimana. Gitu. Dia nangis kok. Senangis-nangis. Orang. Kayak minta duit gak dikasih bang. Emaknya. Jaman kecil. Iya wah. Pokoknya. Sampai gue. Orang-orang pernah ngeliatin. Aduh udah gak usah kayak gitu. Kayak kesana gue abis perkosa lu aja. Dia ketawa kan. Oh bang mandri mau gitu orang lagi. Sedih juga. Udah sih. Udah kita ketawa aja. Udah lupain. Akhirnya sampe bromo ini bang. Dia dimulai lupa tuh. Udah ketawa-ketawa. Udah lupain. Ketawa tapi yang sopan. Ketawanya. Iya bang. Gini. Dia cerita lagi bang. Plaksifik lagi kesitu. Dia bahas masalah mahluk itunya lagi. Bang. Kok Anies bisa kayak gini-gini. Yaudah nanti aja. Jangan disini ya. Masih ada hawanya kan bang. Gak jauh tuh. Kayak karena bromo sama semeluh kan masih kawasan juga tuh. Bang nanti aja ya. Di sana. Di keretanya kita gosipin. Kita gibahin setan di sana. Gue bilang gitu. Ya bang. Nah di keretalah gue ngobrol. Panjang lebar. Ya masalah itu. Dia bilang. Ya gue sosok yang satu aja deh. Gue bilangin deh. Ya karena yang satu terlalu intim ya. Gue gak mau ngelewati para kuncin sana gitu. Takutnya. Lo gak usah tau loh. Iya. Gitu kan. Takutnya gitu. Yang satunya dia pake jubah. Kayak jaman kerajaan gitu bang. Kayak apa ya. Kasas Hindu kali. Orang Bali gimana sih jubahnya bang. Kayak gitu. Kayak gitu. Satu sosoknya itu. Udah itu aja yang satu. Ini satu gue gak mau bilang ya. Karena terlalu intim gitu. Karena gue gak mau sosok tau. Kayak gitu. Terlalu sensitif. Sensitive banget bang Joe. Karena. Ya gue gak mau dibilang sosok tau gitu. Jadi ini mah. Kejadian yang gue alami. Kayak gitu. Tentang masalah. Pas serta gue masuk ke beleng 75. Kayak gitu bang Joe. Oke. Iya jadi kan. Kalau kita lihat. Karakter si Anies ini. Kan dia mungkin. Kayak gini bang. Kan dia bilang. Sewaktu di pasir itu. Kayak marah kan sama lo. Iya. Nah mungkin gak itu. Pengaruh. Makhluk. Sonoh. Kalau kata. Dia. Hatinya gak marah. Tapi mulut. Sedang pikirannya marah. Gitu. Dan kata. Salah satu warga juga disitu. Yang paham tentang hal itu. Termasuk supporter gue juga. Dia udah dibawa. Sama makhluk itu. Jadi. Bukan dimasukin ya. Udah ditempel. Ditempel. Dari pas naik itu. Naik itu. Makanya dia marah-marah terus. Marah terus. Sampai dia turun pun. Sudah gue bawa mungkin. Kayak gitu. Dibawa sama dua makhluk itu. Yang gue sampai sekarang itu bang. Ada. Yang gue evaluasi buat gue juga sih. Kenapa dia naik. Dia turun. Yang orang Bekasi kok gak ketemu. Gitu. Sampai gue pikir. Apa si Hanis lagi duduk. Dia gak ngeliat. Gitu kan. Tapi kan. Yalah keliatan banget bang. Kayak gitu kan. Ya kata lu tadi bang. Ditutup kan. Iya. Gitu. Dan. Ya buat. Buat orang Bekasi nya gue sih. Gue berharapnya next chance kayak gitu lagi. Kayak gitu kan. Mungkin kalau emang lu dikasih tanggung jawab. Ya udah. Kayak gitu. Jadi. Lu kalau emang mau bantu gitu ya. Kalau mau bantu seseorang. Lu liat dulu. Gimana sih. Kronologinya. Seperti apa gitu. Jadi. Awalnya mungkin si Hanis udah mau turun. Tapi karena keadiran dia. Dia jadi semangat lagi. Bagus sih. Cuman endingnya gak bagus bang ditinggal. Mungkin kalau gue. Orang yang gak sabar atau gimana. Gue tuntut itu orang bang. Karena udah mencelakakan nyawa seseorang. Cuman waktu itu gue tetep. Ya bisa senyum lah sama dia. Awal dimarahnya. Marah di awal aja. Gitu. Gue anggap ya udah ketelendoran gue. Dan dia juga lah gue anggap kayak gitu. Gitu. Jadi. Puncak bukan segalanya. Pulang ke rumah. Dengan selamat tujuan utama. Itu. Bener-bener kata-kata yang. Ya harus bener-bener dipakai sih. Mungkin. Gunung gak kemana-mana gitu. Lu pikir gini ya. Bang Jo. Gue udah jauh-jauh. Ngabisin duit. Udah ngabisin cuti. Masa gue gak sampe puncak. Banyakan kata-kata kayak gitu. Iya bener. Lu naik gunung buat apa sih? Buat refreshing. Bener gak bang? Orang yang gila gunung. Orang yang gila target gunung. Sebenernya buat apa? Dia butuh refreshing. Kayak gitu. Kalau puncak ya menurut gue pribadi ya. Ya emang bonus. Kayak gitu. Dan juga. Persiapan fisik ya bang Jo. Jadi lu harus tau nih gunung karakter gunung apa sih yang lu mau daki. Yang mau lu tuju. Contohnya Semeru. Oh Semeru oke. Empat hari, tiga hari sampe empat hari kan. Ya lu persiapin fisik. Kayak gitu bang. Dan apalagi perlengkapan juga. Kayak gitu. Ya selamatnya lu ya dari diri lu sendiri. Sisanya dan teman-teman lu. Nah kayak gitu. Dan juga masalah kebersamaan timnya. Kayak gitu bang Jo. Nih gue ngelakiin para-para gayet ya bang. Atau pemandu gunung. Kalian sama gayet jangan terlalu banyak nuntut gitu. Karena gayet pun sama sih. Kayak kalian pendaki juga dan manusia juga punya rasa lelah dan capek ya bang. Betul. Dan mungkin kalau gayet yang profesional atau yang udah pengalaman. Dia udah banyak-banyak sabar lah. Kayak gitu. Cuman manusia kan sabar ada batasnya gitu. Jadi ya memperlakukan lah gayet seperti teman sendiri atau saudara sendiri kayak gitu. Selama gayet itu masih baik-baik aja. Oke kita baik-baik aja. Kalau emang gayet yang terlaluan tergur aja. Kayak gitu. Karena gayet pun manusia. Dan juga untuk masalah keselamatan gitu ya. Jadi tolong bener-bener diterapin gitu ya. Karena lo gak keren kalau lo mati di gunung. Berarti lo gagal jadi pendaki. Bener gak? Bener. Walaupun kita gak tau nyawa kita dimana. Ditarik apa? Meninggal dimana. Tapi menurut gue sih. Ya lo gak keren kalau lo mati di gunung. Gitu. Karena lebih bagus batu nisan lo ada di belakang masjid. Atau di pemakaman umum. Bener gak bang? Jadi untuk masalah SOP. Safety-nya yang ada di badan nih. Tolong diutamain dulu gitu. Dan juga cara pengobatannya. Cara lo menaklukkan diri lo sendiri. Kayak gimana sih cara jalannya tuh bang? Kayak gitu. Di gunung tuh seperti apa sih? Ngatur nafasnya. Tolong jangan diremein juga hal kayak gitu. Kadang emang sih diremein. Tapi nanti dampaknya pas di lapangan. Kalau gak keram ya lo ngap. Dan ujung-ujung apa? Tolong tungguin gue dong. Maaf ya bang. Gue gak olahraga kemarin. Itu kan membebani teman-teman yang lain kan? Betul gitu. Walaupun kita gak tau fisik kita. Seperti apa di atas. Tapi usahain lo persiapin dulu. Kayak gitu sih. Kalau gue berpikiran gini bang. Kalau gue naik gunung gini. Puncak itu target kalau gue bang. Iya. Tapi kita harus pakai otak juga. Maksud gue gini ya. Nah itu. Kita naik gunung gak mau dong ya. Paling nge-camp di pos 5 ajalah. Bener. Itu aja lah. Udahlah. Itu aja gitu lah. Sesampenya aja. Enggak bang kalau gue target puncak. Pas gue ngincek kaki di jalur pendakian. Harus sampai puncak. Tapi kan namanya gunung kan seperti yang Mbak Betul bilang. Dia gak bisa diprediksi kan. Mungkin nanti pas mau ke puncak itu ada badai. Segala macem. Nah. Itu perlu dikondisikan. Kalau emang tidak memungkinkan sampai ke puncak. Dia mau gimana. Nah itu. Dan juga kita harus lihat juga teman-teman kita kan. Mungkin kita kuat. Tapi teman-teman kita. Iya. Kecuali kita solo hiking ya. Itu beda. Itu resiko. Resiko sendiri. Kita kembali lagi bilang. Puncak tujuan. Tujuan. Tapi pulang ke rumah tujuan utama. Jadi kembali lagi divisi kita bang. Jadi kita harus tahu kapasitas kita diri masing-masing. Dan banyaklah yang ngaku senior, junior. Tolonglah kata-kata itu ketika di gunung tolong dihilangin. Mungkin kalau di kelas napa lah atau organisasi lain itu ada ya senior. Tapi kalau di gunung mungkin sama rata ya. Yang ada cuma rasa menghargai, saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua, yang tua menghormati yang muda. Yang ngerasa senior nih bang. Tolong edukasi teman-teman yang junior gitu. Dan yang junior gak usah malu-malu minta ilmu sama yang senior. Itu sih kalau gue lebih lentan kayak gitu. Lebih asik kayak gitu. Mungkin bang. Gue senior. Yaudah lu junior gue. Ambilin gue kopi. Kan banyak kayak gitu. Lu gak bisa lu nyuruh gue. Gue gak suka yang kata-kata itu. Kecuali kalau emang lu di organisasi. Itu emang ada tuh wajib gitu. Tapi kalau ketika lu di alam ya sama rata. Naik gunung itu asik coy. Iya asik. Jadi naik gunung itu gak selamanya ketemu demit bang. Demit iya. Tapi emang bener gunung emang tempatnya. Iya kan bang Jo? Iya bener. Makanya cerita orang kayak bang Jo. Ya itu keren banget. Digibahin terus. Jadi kalau gue naik gunung mungkin gue digibahin balik. Iya iya. Ini dia nih orang nih. Keseritian gue nih. Ya semoga aja ya bang Jo ya. Pandemi ini cepat berakhir gitu. Dan semua manusia kembali normal lah. Aktifitas seperti biasa. Dan gue juga suk dunia wisata atau dunia industri pariwisata kan udah lumpuh nih bang. Udah hampir setahun ya. Ya semoga aja cepat kembali normal lah. Ya amin. Karena banyak para pelaku-pelaku kayak warung-warung atau apalah seperti itu. Semoga di tahun ini cepat berakhir. Capek rebahan mulu. Sampai gue potong rambut. Rebahan aja capek. Naik gunung gak capek bang. Gak capek. Rebahan capek. Capek. Habis rebahan pas bangun. Aduh. Angsun masih ada bulan besok. Apa mikirin. Oke bang Madru. Oke bang Jo. Makasih banyak nih ceritanya, edukasinya nih. Ya sama-sama bang. Semoga bisa mampir lagi kesini bang. Oke. Ya jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan kalau gue nanti collab lagi. Sama pendaki-pendaki keren lainnya. Gue Jo ditemani sama bang Badru. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.